Ini kita akan membahas belajar salah satu unsur literasi, yaitu membaca teks. Silahkan, Pino. Yang menarik mengelorakan penguang dengan mencari lebih lama secara berkara atas saat jam yang lebih ringan terlalu berpindah ke atas molekul zat yang ada di atasnya akan menghentikannya. Perpindahan dan cara membuatmu dapat diumumkan, maka Tuhan lagi akan perpindahan untuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku tersebut. Jika buku itu diumpamakan sebabnya energi panas dan kamu adalah media-nya. Mana-mana saja, media-nya. Media-nya. Maka perpindahan kalau dengan cara membuatnya akan menyertakan perantaran peristiwa kan. Yang terjadi pada saat merebus air, air yang diletakkan segera dengan api akan mendapat panas, sehingga air tersebut dengan air akan bergerak ke atas saat digantikan oleh air yang ada di atasnya. Pemikian setelah arusnya. Tapi naik kalau secara konfirmasi juga diapis batinnya dengan angin darat dan angin lab. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari cepat mencari pada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menghantikan posisi udara yang naik tadi. Tadi angin lab tak sedih karena pada siang hari darat akan lebih cepat pada sebandingan di laut, sehingga udara dari darat akan naik dan udara dari laut akan menghalir pada darat menghantikan posisi udara yang naik tadi. keadaan ini digunakan barang dan layan untuk pergi ke awal pada malam hari dan kembali ke adanya pagi atau siang hari. Sedangkan contoh peristiwa konfirmasi yang lain adalah penggunaan cawarabu asap pada pabrik atau apakah di rumahmu. Dibasang di jendela ventilasi, kemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara. Dibasang di jendela rumah cukup memanfaatkan perbedaan panas secara konfirmasi. Jadi tau win of a konfirmasi gimana konsepnya? Jadi panas melalui harus ada medianya. Tadi contohnya air, kemas air panas, terus tiba-tiba dandangnya atau pancinya ikut panas. Berarti dia harus ada mediumnya atau perantara. Coba contoh, konduktor tulis. Konduktor adalah, masih ada dikit. Di bawahnya teks ini. Konduktor ialah benda. Konduktor ialah benda yang dapat menghantarkan dan menyerap panas. Contohnya, dan menyerap panas atau kalor. Contohnya, logam. Seperti panci, sendok, gitu-gitu. Besi, baja. Logam. Contohnya apa? Panci, sendok. Sendok. Mudah. Terus isolator. Isolator adalah, bawahnya, benda yang tidak dapat menyerap dan menghantarkan panas atau kalor. Contohnya adalah plastik, kayu, kain, benda yang tidak dapat menyerap dan menghantarkan panas atau kalor. Contohnya, udah. 5D 08. 850,